Kementerian Hukum dan HAM Diketahui bahwa lantai 5 yang terbakar merupakan gudang penyimpanan barang-barang lama dan bukan tempat penyimpanan berkas-berkas Saat kejadian para karyawan masih bekerja dan harus dievakuasi keluar gedung Petugas keamanan gedung melakukan pemadaman menggunakan alat pemadam yang tersedia Untuk pemadaman setidaknya sebanyak 26 unit mobil pemadam dikerahkan Yang tergabung dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik Penyebab diduga ya korsleting listrik sementara, sementara diduga Ini hanya di lantai 5-nya atau merepet ke lantai lainnya? Sementara hanya di lantai 5, itu juga gudangnya Tetapi kita antisipasi lantai 6 dan lantai 4-nya Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian Dan hingga kini masih dilakukan proses pendinginan untuk menjegah munculnya titik api susulan Pasca kebakaran gudang arsip negara di lantai 5 gedung ditjen imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejumlah tahanan imigrasi dievakuasi petugas Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Sejumlah tahanan yang berada di ruang detensi atau ruang tahanan imigrasi Ke rumah detensi imigrasi Kalidres, Jakarta Barat Tak hanya itu, petugas juga mengeluarkan sejumlah kendaraan yang terparkir di lantai basement Sementara itu, aktivitas para pegawai untuk sementara dihentikan Hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman Kita ke informasi lain pemirsa, hari ini Sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Yosua kembali digelar Verdi Sambo tidak hadir bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Meski sebelumnya telah dijadwalkan Jaksa penuntut umum, hari ini rencananya akan menghadirkan tiga orang saksi Yakni Verdi Sambo, Arif Rahman, Arifin, dan ahli digital forensik dari Puslapfor Polri bernama Adi Setia Ketiga orang yang dihadirkan JPU ini akan bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Sementara itu, terdakwa Verdi Sambo batal hadir menjadi saksi di kasus perintangan penyidikan Menurut Ketua Majelis Hakim, Ahmad Suhel Verdi Sambo akan dihadirkan pada pekan depan Dalam kasus ini, Hendra dan Agus didakwa jaksa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir Yosua Bersama Verdi Sambo, Irfan Widianto, Arif Rahman, Baikuni, dan Cok Putranto Dalam sidang kemarin, Verdi Sambo mengakui membuat skenario tembak-menembak Dengan dalih penggunaan senjata dibolehkan Jika untuk melindungi diri dan orang lain dari tindak kejahatan Sambo juga membantah menjanjikan uang kepada Elizar, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf usai penembakan Saya masih menjanjikan kepada mereka bertiga uang 1M, 500 juta, dan itu gimana ceritanya? Di tanggal 10 itu, saya memanggil mereka Karena setiap hasil pemeriksaan itu saya pasti menanyakan Gimana jawaban kamu? Masih dapat sesuai petunjuk bapak? Ya sudah, kamu akan saya perhatikan keluarga kamu dan saya akan jamin Karena sudah mau membantu menjalankan cerita yang saya buat itu Saya mohon maaf Saudara kasih berapa ke Riki? Saya tidak menjanjikan uang, Yang Mulia Tapi saudara menjanjikan, kemarin tadi mengatakan Kepada Richard berapa? Saya tidak menjanjikan uang, Yang Mulia Saya akan merawat dia yang luar Apa alasan saudara sampai harus membuat skenario seperti ini? Di dalam benar saudara sampai saudara membuat skenario buat terjadi tembak-menembak itu apa alasannya? Saya memang salah ya Bukan, saya nanya dulu, ini salah nanti dulu Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benar saudara bahwa Oh, apa harus terjadi tembak-menembak? Karena di pengalaman dunia saya di Pertab 1 2019 tentang penggunaan sejata-pertabungnya Yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak-kontak tembak itu adalah Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain Iya Saudara saksi ya, disini saudara itu diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa Iya Tapi, cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini Iya Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu gak masuk di akal Dengan bukti-bukti yang ada gak masuk di akal Pertama, tadi saya sampaikan Saudara, istri saudara mengatakan saya sakit Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab Dan tidak di dalam CCTV yang ada di rumah saudara Itu tidak menunjukkan badirnya sakit Itu yang pertama Dan kalau toh pun sakit Dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit Itu pertama Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa Dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau Mau isoman, siapa saja yang ikut itu